Diperiksa selama 5 jam, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Untung Uji Santoso, membeberkan perihal percakapan telpon dirinya dengan terdakwa suap Jaksa BLBI, Artalita Suriani. Skenario penangkapan Artalita Suriani yang diatur, menurut Untung, bentuk spontanitas karena melihat ketidakadilan. Usai diperiksa Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Untung Uji Santoso tak banyak berkomentar. Dia lebih banyak melemparkan isi pemeriksaan untuk ditanyakan ke Emrah Harjo yang langsung memeriksa dirinya. Soal skenario penangkapan Artalita, Untung Uji Santoso punya jawaban. Spontanitas dari siapa nih? Pemeriksaan Jaksa Untung merupakan rangkaian pemeriksaan sejumlah Jaksa yang diduga mengetahui langsung penangkapan Jaksa Urib Trigunawan dan Artalita Suriani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan ini terkait rekaman telepon antara Jaksa Untung dengan terdakwa suap Jaksa BLBI, Artalita Suriani, beberapa saat setelah Jaksa Urib ditangkap KPK. Pemeriksaan Jaksa Untung boleh saja membela diri, namun jika terbukti tentu saja ia telah melanggar sumpah jabatan seorang Jaksa yang harus menolak dipengaruhi campur tangan siapapun. Dan tidak memberikan atau menjanjikan apapun, lebih lagi kepada pihak yang berperkara. Pemeriksaan para Jaksa di Kejaksaan Agung ini mendapat serotan dari Tim Reformasi Kejaksaan Agung dan kalangan DPR. Karena pada saat sekarang kita membutuhkan pimpinan dan pembantu pimpinan yang mampu memberikan teladan. Saya agak ragu dengan kasus ini, Pak Untung Uji Santoso itu menjadi sosok yang mampu memberikan teladan. Saya kira akan lebih lehan kalau misalnya Pak Untung itu mengunduknya diri. Untuk melakukan upaya pembenahan secara struktural internal kejaksaan yang dinilai sudah terlalu dan sangat bobrok. Reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good government dalam institusi kejaksaan sudah harus dipandang sebagai agenda mendesak. Dari serangkaian pemeriksaan inilah, publik tengah menantikan keseriusan kejaksaan Agung untuk melakukan pembenahan. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Dari Surabaya, Jaksa Agung Hendelman Supanji menegaskan ia siap mundur jika terbukti terlibat dalam kasus swab yang melibatkan Jaksa Urip Trigunawan dan Artalita Suryani. Sehubungan terungkapnya pembicaraan telpon antara Artalita dengan petinggi dan mantan petinggi kejaksaan Agung, Jaksa Agung Hendelman Supanji telah memerintahkan tim pengawas internal untuk memeriksa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Untung Uji Sangkoso, Jaksa Agung Muda Bidang Itelajan Wisnu Subroto, dan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Bidana Khusus Kemas Yahya Rahman. Mengundurkan pilih sekarang sama besok sama, karena saya menganggap jabatan itu adalah amanah yang diberikan oleh negara dan pemerintah. Jadi apabila saya ada di dalam masalah itu, saya siap untuk mundur. Kapanpun.